Terima kasih Anda kembali menyaksikan Buletin AI News siang. Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta kini diramaikan oleh wisatawan di akhir pekan. Sebelum memasuki area Ragunan, wisatawan diwajibkan untuk melakukan pemesanan satu hari menjelang kunjungan dan sudah divaksin COVID-19 minimal dosis pertama. Berikut laporan selengkapnya. Pemirsa Taman Marga Satwa Ragunan ini nampaknya kembali menjadi prima dona wisata bagi warga DKI Jakarta usai dibuka kembali pada pekan lalu. Hal yang terlihat dari di belakang saya ini cukup panjang antrian yang terjadi pada hari ini di akhir pekan tentunya menjadi momen yang paling tepat untuk berekreasi bersama keluarga. Dan di sebelah kiri saya sudah ada satu keluarga yang hari ini memilih untuk berwisata di Taman Marga Satwa Ragunan. Langsung saja kita ajak berbincang-bincang. Selamat siang Mas, namanya siapa? Selamat siang Mbak, namanya Adit. Mas Adit ini kan karena membawa anak-anak kecil, sebenarnya kalau berbicara soal protokol kesehatan mungkin ada persiapan-persiapan khusus gak Mas? Persiapan ini sih gak ada ya sebelumnya, paling kita pakai masker aja sama bawa taser di tas, ya kan? Bawa tisu, segala macam gitu aja sih. Selamat beri kasih, terima kasih Mas Adit. Nah pemirsa, tentunya ada sejumlah aturan yang harus diikuti oleh wisatawan yang hendak berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan yakni melakukan pemesanan tiket secara online Hamin 1 sebelum kedatangan. Artinya bagi Anda yang datang ke sini untuk beli tiket secara langsung, ini tidak dapat dilakukan atau tidak dapat membeli tiket secara on the spot. Kedua, wisatawan yang dapat memasuki area Marga Satwa Ragunan adalah mereka yang memiliki KTP DKI dan sudah divaksin COVID-19 minimal dosis pertama. Dan yang paling ditekankan adalah bagi pengunjung yang membawa serta anak-anak di bawah usia 12 tahun, ini memang berbicara mengenai protokol kesehatan nampaknya menjadi salah satu tantangan. Apalagi anak-anak di bawah 12 tahun, kalau kita pantau masih cukup banyak begitu ada beberapa yang tidak mengenakan masker secara tepat. Dan inilah yang kemudian harus menjadi perhatian dan juga tanggung jawab bagi orang tua untuk mematuhi hal ini. Dan juga dari pihak pengelola juga harus melakukan patroli COVID-19 berkenan dengan hal ini secara rutin di sejumlah titik yang memang cukup rawan akan kerumunan. Dari Jakarta, Lina Kautziki, Jakas Lamsa, Sutrisno, Ainews melaporkan.